Pemirsa menu berbuka puasa selalu disajikan dengan berbagai varian, baik di restoran ataupun dengan memasak sendiri di rumah. Seperti menu buka puasa yang satu ini, yakni ayam, cabrokoli, jamur kupi, serta es kopior merah. Memasak menu ini tidak memerlukan banyak waktu. Seperti apa berikut liputannya. Pemirsa, waktu berbuka puasa terkadang membuat kita menjadi bingung untuk menentukan menu yang akan dihidangkan. Bisa saja kita membeli makanan di luar untuk berbuka atau makan di restoran bersama keluarga ataupun rekan Anda, atau bahkan memasak di rumah dengan pasangan atau keluarga terkasih. Seperti keluarga Tri Arianto yang selalu membuat menu berbuka sendiri saat memiliki waktu luang bersama sang istri serta keluarga di tengah kesibukannya. Menu ayam cabrokoli jamur kupi merupakan salah satu hidangan yang sangat digemari keluarga. Untuk mengolah menu ini, siapkan dada ayam yang sudah dipotong dadu, brokoli yang sudah direbus terlebih dahulu, jamur kuping, bawang putih yang dicincang, garam, gula, lada penyedap, saus tiram, dan sedikit kecap manis. Pertama, tumis bawang putih hingga harum. Lalu masukkan ayam, masak hingga ayam matang. Beri bumbu rempah, diamkan sebentar, dan terakhir masukkan brokolinya. Hanya dengan hitungan 10 menit saja, masakan sudah siap untuk dihidangkan. Dan untuk minuman berbuka puasanya, ada es kopior merah merona. Es kopior ini dibuat dari agar-agar putih loh, bukan kopior asli, biar ada sedikit serat dari agar-agarnya. Lalu diberi sirup merah dan es batu. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa ada satu momentum warga masyarakat menikmati betul dengan adanya Idul Fitri Ramadhan tahun ini. Kalau kita tuh hari-hari Sabtu, Minggu kayak gini nih, karena nggak ada jadwal tarling, abad kita masak. Bapak itu sebetulnya besiknya dulu senang makan. Tetapi karena udah usia, memang agak menjaga sekarang. Nah, gimana pemirsa? Cocokkan menu ini jadi rekomendasi untuk Anda? Dari Bekasi Jawa Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.